over here gue takut offset guys ha? mampus lo keselbet gue oke 1 the down cepet cepet oke 2 down langsung 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 hello people game lover kembali lagi bersama gue brando di channel windabasuda dan kali ini guys kita akan main god of war 2 dimana disini gue pengen nunjukin epic moment lagi yaitu boss fight dan disini kita akan melawan yang namanya Perseus anaknya Poseidon yang bisa dibilang adalah demigod atau manusia setengah dewa dan disini juga gue akan pasangin dia disaat yang bersamaan di video ini gue akan melawan boss yang namanya Kraken juga kenapa guys karena bisa dibilang itu related guys ya Perseus dan si Kraken itu bisa dibilang related sama-sama dari laut, sama-sama dari mitologi dewa laut karena kan Kraken sendiri itu adalah musuh bebuyutan Poseidon di mitologinya ya dan Perseus sendiri itu adalah anak dari Poseidon guys ya oke tanpa berbacot ya guys langsung aja kita lawan Perseus manusia setengah dewa itu dia guys dia sebenernya mau kabur dari sini cuy kaget jelas dia tujuannya apa ya katanya itu adalah satu-satunya cara dia untuk kabur dari tempat ini guys mau kabur dari apa sih? gue kurang paham disini guys jadi kalau kalian lihat adaptasi movie-nya Percy Jackson ya Perseus tuh jagoan cuy disini kayak konyol jadi penjahat cuy kayak gitu lah tuh guys ya dari hell dari perisainya aja ada gambar Krakennya guys emang related gitu makanya gue pasangin di satu video oke senjatanya adalah slingshot atau ya bisa dibilang semacam ketapel gitu ya dan juga perisai dan juga topeng kematian guys karena dengan topeng ini dia bisa menghilang cuy alright kita akan melawan boss yang sangat menarik ya si kambing ini guys anaknya Poseidon sosokan cuy sini loh kambing oke guys jadi dia menggunakan trick menghilang dengan helmnya guys oke disini agak tricky guys karena kita harus reflect cepat cuy dan jangan terlalu barbar kalian lihat aja lah ini gampang kok it's not hard at all guys ya alright kita lihat langkah kakinya karena dia bego guys sini loh kalian jangan pake segitiga guys karena segitiga tuh delay-nya lama guys kalian gebuk-gebuk biasa aja gini gimana dia cuy gimana dia cuy aduh kambing kambing kau weh mother fucker gimana dia over here gue tangkis guys gue tau deh taktiknya ah ngapain sih lo slow 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 konsen konsentrasi dia aduh ah gue udah ketau buat guys gerakan dia guys nah ngapain sih dia gue takut offset guys hah mampus lo kesel banget gue mampus itu kalian harus sangat cepat guys kalau kalian bukan gimana ya kalau kalian lambat dia bakal hilang lagi cuy annoying banget mentalkan lo oke sekarang kita akan mengacurkan pedangnya guys gue gledek lo ntar bapak lo gue bunuh juga di got over 3 ya mampus drop drop hahaha dipatahin pedangnya oke guys sekarang dia akan mode bertahan guys dia udah masuk mode bertahan dan dia annoying juga disini cuy sini lo kemana kira woy sini bro oke dia menggunakan cahaya kematian cuy mengaruh mengaruh cahayanya cuy oke gituin aja terus ya pepetin ke tembok terus guys sampe nanti juga disekarat cuy ngapain bro ngapain mau kemana hahaha kocak lo jalan mundur anjir hahaha woy woy ala kaya kematian ala kaya kematian gapapa gapapa cuy ih kambing woy just die bitch oke dia mati guys drop drop oke kita tenggelmin guys lu udah anak dewa laut mati tenggelam cuy sebenernya bukan tenggelam juga sih matinya oke matinya kena jangkar cuy sangat sadis ya pelat light the red chop titan nya oke mantap jiwa guys ya alright kita mendapatkan the shield of perseus yang gambarnya kraken dan kita abis ini akan melawan kraken let's go kita skip aja langsung kita akan melawan kraken si kraken muncul cuy oke oke ini akan menjadi pertarungan yang unik dan gampang guys ya pastinya oke 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 tampangnya sih ngeri cuy tapi dia gampang kalo kalian tau caranya cuy ya what oh dia lemes dulu cuy ini gak bisa gampang-gampang cuy oh cek anjir hahahaha jalanan tuh kocok akhirnya ketanggep oke oke dia teringat kayak ada flashback gitu ya sparta dan ada istrinya juga dan istrinya hanyalah ilusi guys ini bukan istrinya ini melainkan ini adalah gaya yang memanipulasi otaknya si kratos guys ini bukannya spoiler coy gue yakin juga kalian udah tau coy hahahaha aku benar-benar minta maaf aku benar-benar aku benar-benar bisa kau pernah meminta maafkan aku semua tidak terlaluan kratos kamu harus teruskan ada banyak yang terlaluan disini aku tidak bisa menyerang um... ini urusan gak ada banyak yang terlaluan yang ini jadi aku tak biasa tak aku aku teruskan saya aku 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 itu aku 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 itu aku 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 selamat menikmati selamat menikmati ngamuk dia ngamuk dia guys Rage of the Titan upgrade ayo pake dong gimana cara pakenya ya oke kalian nyeranginnya guys ya 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 ada mayatnya mayatnya akan menjadi sesuatu yang berguna buat kita ya nanti ya sebentar lagi and we're going to kill this ugly bitch kalian serang yang kiri guys oke udah kan muncul kan kalian angkat general kita general kratos ya eh kenapa gue boros banget coy kalian taruh sini coy anjir gak masuk coy oke dan disitu akan ada angin yang bertiup disini kita akan memanfaatkan sayap kematian kita ya kalian bisa juga menggunakan panah kematian kalian guys doesn't matter sama aja cuma mendingan sih pake ini coy biar hemat aja coy nah gitu ya easy ya aduh ditiup kambing terbang yang tinggi dulu baru samperin alright oke serang lagi yang kiri kalian fokus kiri guys oh enggak enggak belum kita memanjat dulu guys memanjat tentaklenya ini ya putus kau mantap let's go langsung guys lanjut ya dipentalin itu nya coy heh kental gue kena tentaklenya ngamuk deh kita kasih listrik dikit alright udah keangkat kita angkat lagi kesatria separta ini guys strot alright kalian mau panah juga bisa doesn't matter ya terus ke kalian gue cicil-cicilnya pake panah dikit aduh anjir anjir gitu guys ya anjir kaget gue dicucuk gue pake tentaklenya coy oke gue cicil pake panah ini ngapa gak mati-mati cuy anjir gue ditiup cuy oke mantap tentaklenya udah muncul kita panjat dari bawah guys ngeco ngeco woy naik dong woy mali kenapa gak naik mali alah hmm hampus hmm putus lagi loh ya kita mendapat mana guys disini saatnya kita membantai dia guys ini kasihan kesatria kita dimakan ya oh kasihan but lanjut dia udah memberikan jasa yang sangat berguna untuk sparta woy naik sparta waduh leguk disini lo lancer alah ditiup gue ya Allah bau buat nafasnya sekali lagi ayo bisa ini kagak kena ya kena 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 oke satu the down cepet cepet oke dua down langsung 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 hmm gemen bet gue bunuh si krakennya guys ya so itu adalah video dimana kita membunuh preseus dan juga kraken guys ya alright dan kita sekarang akan ke phoenix gitu guys tapi gak perlu gue tunjukin so once again thank you buat temen-temen yang udah nonton dan thank you juga buat temen-temen yang udah like share dan subscribe tentunya itu akan sangat membantu channel ini untuk mengembangnya guys ya until I see you on the next video brand the wind signing out bye-bye